Jalan Otis Kandar Sementara untuk titik-titik lubang di Jalan Otis Kandar ini berada di wilayah RW 7 Kelurahan Baros Kota Pekalukan Menurut Sabtadi lubang-lubang jalan tersebut bahaya bagi sejumlah pengendara terutama saat malam hari yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kecelakaan Untuk itu pihaknya berharap agar pemerintah kota bisa segera memperbaiki Jalan Otis Kandar yang rusak agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan Jadi sepanjang Baros sampai Soekorjo sampai Duat ini Jalan Otis Kandar di tanah Nah ini posisi saya ada di RW 7 tepatnya ini di Jalan Otis Kandar di tanah yang jalannya masih berlubang Nah mungkin ini mungkin belum sampai karena kegiatan program 100 dari wali kota dan wakil wali kota itu kan termasuk jalan tanpa lubang Nah ini Jalan Otis Kandar ini mungkin belum tertangani mas Anggiat Lazuardi, Patik TV, melaporkan Jalan Otis Kandar, Patik TV, melaporkan